Pencerahan barusan, tak sedikit orang muncul dan mengaku sebagai nabi baru nih Banyak nih lagi fenomena nabi-nabi baru nih ya Apa catatan Abu Marlul soal fenomena ini? Ya kalau orang ngaku-ngaku beriman ya boleh aja Ngaku-ngaku nabi boleh aja Yang bego tuh pengikutnya Oh iya Betul nggak? Oke oke oke, siap siap Ya, karena sebuah cult ada, karena ada pengikutnya Iya, iya, iya Kalau nggak ada pengikutnya nggak jadi ya? Cuma orang stress aja gitu apa gimana? Aku nabi baru Eh diikutnya Iya nggak? Iya bener-bener Jadi yang ada membuat satu cult Apa sih? Apa ya? Bahasa? Ini apa cult? Cult, cult, cult Sekte Oh iya sekte, bener-bener Bahasa indonesianya maksudnya? Oke Sekte ada, karena ada pengikutnya Jadi sekarang mau ada yang ngaku nabi, ya udah Terserah aja sih gitu Yang penting jangan ada pengikutnya aja deh Oke Yang penting lu ngikutin nggak gitu? Tapi kalau misalnya ada orang followernya banyak, apakah itu mengikuti gitu? Maksudnya? Misalnya nih nabi ini punya follower banyak gitu Jadi followernya yang ngodong udah tau gimana? Nggak juga Oh nggak? Gini 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 Sekarang pertanyaannya adalah kalau orang mengaku nabi dan diikuti Berarti yang mengikuti kan mengiyahkan kan? Oh iya 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 Dan itu urusan dia juga sih gitu Iya sih Karena gini, saya selalu mengatakan bahwa saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan Iya Tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu terima Betul nggak? Iya 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 Karena perspektifnya beda Sekarang ada orang, eh saya nabi loh Terus iya kayaknya percayaan nah gitu Kan yang ogep siapa gitu Iya 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 Gak ikutan gue ya, dia yang ngomong bukan aku Emang iya 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 Gak mau gue Aku mau disclaimer ya Siapapun yang menyaksikan ini, saya tidak berusaha untuk meyakinkan apa-apa Dan jangan percaya omongan saya gitu Iya bener gak usah Buat apa? Iya bener 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 Tapi at least ketika kita bicara dalam konteks ini Ada perspektif gitu Iya Sekarang aku nggak setuju Ya nggak apa-apa Iya oke Karena setuju atau nggak kan perspektif gitu Tapi at least bisa nggak kita mengambil satu cap apa ya Pelajaran Iya Dari apapun ini Yang pada akhirnya semua apa yang kita alami dalam hidup itu adalah yang dialami Oke iya Bukan yang diketahui Nah sekarang kalau perang pengetahuan Ya bagus Tapi kalau tidak menjadi sebuah pengalaman dan tidak memperbaiki Apapun kualitas hidup kita Ya akhirnya jadi hanya ikut-ikutan sekte gitu Iya nggak jadi apa-apa gitu kan Iya sih Tapi mungkin dia bisa jadi sekretaris di sekte-nya gitu kan Bisa Mungkin sih Nggak apa-apa juga kalau nggak ada kerjaan Iya juga ya Nggak apa-apa Lumayan cari-cari kerjaan gitu Cepatnya dibayarkan Karena sekarang yang rame itu adalah yang nggak masuk asal Iya Itu rame Oke lanjut Daripada kita malah kesana kemari Iya Ini nggak nggak ghibah nggak kan Nggak Itu kesana kemari Kesana kemari doang Nggak ghibah kok Oke Banyak ramalan bencana pesawat terbang artis kecelakaan perceraian artis 2024 Salah satunya Hart Gumai Apa tuh? Hart Gumai itu ceritanya dia ini Apa kayak Bisa baca masa depan gitu Oh iya Dikasih ini Apa catatan Kak Bumarul nih kayak ada seorang Apa namanya? Cenayang Cenayang gitu Bilang kalau nanti tuh bakal ada Apa namanya Bencana pesawat Terus ada artis kecelakaan Pecerakan artis-artis di tahun ini gitu Menurut Kak Bumarul gimana nih? Aduh jangan nanya ini kepesulap Eh boleh dong Selap Aduh mentalis tuh jago banget memprediksikan sesuatu Oke Gimana tuh ceritanya? Ya Balik lagi sama pertanyaan sebelumnya Gimana? Yang bego yang percaya gitu Iya Tentang nggak? Iya 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 Saya Roma besok akan hujan Oh iya 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 Besoknya nggak tahu kapan Iya 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 Oh iya 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 Apapun ya Ternyata kalau hujan gitu percaya gitu Tapi kalau nggak Enggak itu maksudnya Besok tuh dua hari lagi ya Tiga hari lagi bisa juga sih Bener juga ya Gue ketak dulu deh Hahaha Ya balik lagi ya Dalam konteks apapun Bukan mendiskreditkan apa-apa dan siapa-siapa gitu kan Gini intinya gini ya Sesuatu yang di luar diri kita Iya 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 Kontrolnya di sini gitu Yes Ketika dia memberikan sinyal Tapi kitanya nggak terlalu ngambil sinyalnya Jadi yaudah sih gitu Semuanya ujungnya adalah nyaman atau enggak Jadi otak kita tuh Tidak didesain untuk ngomongin bener-salah sih Oke jadi didesain untuk apakah Nyaman atau enggak Oh Meskipun kelihatannya nggak oke Kalau nyaman yaudah Tuh Oh kayak nggak ngerasain aja sih ah Oh gitu Nggak tahu sayang Tolong Berusaha untuk tolong disini Yang bener kan nyaman Kenapa? Karena dengan kenyamanan Itu akan mempertinggi tingkat bagaimana kita survival Oke Gitu Makanya kalau nggak nyaman yaudah Jadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama Apa yang kedua tadi ya Berarti adiksi itu Ternyata sudah bikin nyaman gitu Enaknya gimana Kak Bu? Sadar lah Oh Gitu Jadi nyaman atau tidak nyaman Itu bukan berarti Berarti kenyamanan tersebut Belum tentu adalah hal yang benar dilakukan sama kita Padahal kita itu didesain untuk tidak Benar dan salah Tapi nyaman atau tidak Gimana itu? Berarti itu kayak Benar sana kan relatif ya? Itu dia maksudnya Boong Baik buruk? Boong tuh skill aja sih Iya Tapi pertanyaannya baik atau buruk? Tergantung Depend Iya kan? Depend Kita tuh kalau nggak boong nggak bisa kerjasama loh Oh gitu? Loh Anak buah Pertama bosnya Pagi Pak Dalam hatinya Mati aja lu Kan kita nggak gawit Tapi kenapa juga mikir kayak gitu? Misalnya saking keselnya Oke oke Benar nggak? Oke Jadi anak buah Sama bosnya Dua-duanya mungkin nggak suka Boong untuk melakukan kerjasama gitu Kayak nggak pernah diboongin aja sih Iya nih Oh iya nih Iya nih Waduh Tau aja loh Terlihatan sih yaudah Ya Allah sedih hatiku ya Gitu Oke Berarti ini Pernyataannya hanyalah Ini ya Apa Tergantung Balik lagi ke Yang percaya aja gitu Misalnya Ada peramal atau apapun juga Atau nabi baru bahkan Atau omongan apapun Ya sebetulnya kita sendiri yang filter gitu ya kak ya Maksudnya Untuk percaya atau nggak Untuk nyaman atau nggak gitu Gini gini ya Even sekarang Katakanlah Ada nabi beneran 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 gitu misalnya Gua nabi Kalau orang nggak percaya nggak percaya aja sih Iya bener juga Padahal bisa disalip gitu ya Misal Misalnya Udah Jadi balik lagi Kenapa Berarti bukan nabi Kenapa Berarti bukan nabi Apanya Mak Kak Abumar lo berarti bukan ya Nah gini gini Nabi Itu kalau kita mau pakai bahasa hakikat Itu artinya adalah mesej Naba'ah itu artinya adalah berita Pembawa pesan gitu kan Pembawanya namanya rasul Oke Rasul itu utusan Oke Utusan yang membawa pesan Oke Ini tuh Kayak kurir gojek sih gitu Ya ampun Berarti itu gojek-gojek itu sebetulnya bisa dibilang rasul ya Dalam tanda petik ya Oh iya Dalam tanda petik nih Secara harafi ya Secara harafi ya Dalam artian mereka adalah utusan Aku mengirim barang Perlu utusan Ya Itu loh Oke oke Ini si messengernya gitu Itu aja sih Tapi kalau misalnya diumuhin kayak gitu Berarti semua manusia yang ada di bumi ini adalah nabi dong Wama arsalnaka ilah rahmatan lil'alami Dan aku tidak mengutus kalian semua untuk menjadi rahmat Semesta alam Jadi oke Misalnya rahmat itu adalah hal yang baik gitu ya Tapi kalau berarti ada rasul-rasul yang buruk gitu nggak Kan setan juga disebut wrong soal di Qur'an Oke 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 siap 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 Utusan tuh nggak kaitannya sama baik buruk gitu Oke 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 Tapi berkaitannya sama konsekuensi Oke siap Jadi kalau ada yang mengutus datang kepada dirimu sesuatu yang buruk Karena memang ditarik sama yang buruk Gitu Yes 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 I see Gitu Baiklah Emang ada banyak nabi baru ya? Katanya ya Gosipnya begitu ya Aku hanya menyampaikan teman-teman netizen-netizen ini dengan pertanyaannya Gimana? Saya lanjutkan lagi Nah kalau mau ada pengen tau pendaftarannya dimana? Ya Allah Le Uga Apa aku bikin aja kali ya? Kayak Gotelan tapi nabi Gotelan gitu ya Bagus dong Bagus Masing-masing apa mukjijatnya gitu misalnya Ya bener nggak? Bisa merubah apa gitu Ya kita bikin loh besok nabi Gotelan Tapi ya udah Oke ini cuma bercanda ya guys ya Jangan terlalu dipercaya juga omongan kita Pokoknya nonton ini nggak boleh baper sih Ya aduh Jangan baper Oke lanjut lagi Tolong Kang Abu Detailkan lagi penjelasan tentang pikiran Perasaan dan tindakan adalah tools untuk manifestasi impian Sementara ada perspektif lain yang menyatakan Bahwa manusia itu hakikatnya Infinity jika sudah mengalami ketuhanan Buat target dan impian justru itu semua membuat limitasi Mohon penjelasan ya kan Ini kayak soal PPKN-nya panjang banget Mau ada kertas sama ballpen Ya balik lagi lah ya Jadi tadi kaitannya sama pikiran, perasaan, emosi Dan si apa yang mau dituju Ya kan Oke Nah sekarang yang kita punya tuh tools itu kan hanya self gitu Jangan lupa loh semua yang terjadi di semua ini kan terjadi di dalam Ya Ya Bawang Baritia lihat saya ya Nggak di sini kan Ini kan cuman reflecting Ya Ya Berarti poinnya adalah ketika kita sekarang pengen menuju kepada sesuatu Berarti kita penting untuk tahu bahwa tools apa yang saya bisa pakai untuk kesitu Oke Oke Nah sekarang pertanyaannya adalah entah gini Mengalami ketuhanan itu apa sih? Apa dong? Ya kan itu jadi pertanyaan kan? Contoh-contoh Kita menyembah Allah misalnya Apa realitas menyembah Allah itu apa? Kalau kata orang sholat gitu Oke Apakah setiap orang yang sholat pasti menyembah Allah? Belum tentu Belum tentu Tools ya Cara untuk atau bagaimana untuk menyembah Allah adalah sholat Ya Makanya di Qur'an bilang bahwa Celakalah orang yang sholat Anu loh Oh gitu? Di Al Ma'un itu ada kalimat gitu Oh kok bisa? Fawailul lil musholin Oke Berarti orang yang sholat bisa celaka gak? Celaka Oh Gimana ya? Karena bahasa bahasi gitu Oh gak boleh sholat bahasa bahasi berarti ya? Dalam tanda petik ketika dia melakukan sholat berarti ketika sholat adalah jembatan Target akhirnya adalah menjadi hamba kan? Oke Ya kan? Berarti orang yang rajin ritual itu belum tentu menyembah Allah Oh Egonya Oh Bisa gak? Saya sholat lah kenapa? Ya 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 Supaya dianggap sholat sama gembetannya gitu Oh ya 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 Gaknya lagi jomblo nih Sering ngeliat gitu sih Sering ngeliat gitu sih Menjadikan sholat itu sebagai alat untuk egonya dia Oh iya ya? Kamu sering ngeliat itu sih Iya Aduh kayaknya diantara keluarga yang belum haji kita Haji yuk gitu Oke Kalau gak kan malu Oke Lebih parah lagi oke Bisa gak begitu? Bisa bisa Banyak Ya lagi jomblo gitu biar keliatan sholat Ya Apalagi terus nyuruh kamu sholat dong Tau gak cara cepat untuk panjat sosial? Gak tau Pura-pura kaya tuh susah Oh Iya dong Mana buktinya Oh iya iya Pura-pura pinter Apalagi Kalau ditanya gak bisa Ya Pura-pura apa dong? Soleh? Nah gitu Oh Panjat sosial terbaik Pura-pura soleh Udah Bisa kan? Pake peci Pake apa Kalau aku bilangnya tuh gimik sih emang Iya kan gimik tuh kan panjat sosial kan? Gimik sih ya? Oh iya 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 Ada sih banyak sih Temen-temen yang disitu banyak sih ya iya 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 Ini cuma ngebelok-belokin supaya gak ngejawab pertanyaan aja sih Oh ayo dong jawabin yang bener-bener Aku jadi kayak temenan ya Lanjut Ayo Coba Ayo balik lagi Balik lagi Nah minum dulu Toolsnya Ini berarti tuh gimana caranya ini Oke Kita ngerti dulu bahwa kalo tadi bicara Berketuhanan ya Ya balik lagi kalo kita menyadari limitasi Yang melimitasi kita apa sih? Kan itu Iya dong Nah Sekarang pertanyaannya yang pengen saya share dulu adalah Seseorang menyembah Tuhan Itu bukan dalam ritualnya Oke Ritual itu jalan untuk bagaimana kita menyembah dia Oke Nah Kata-kata kita bicara dalam konteks menyembah Allah Allah itu Ini hal yang paling sederhana dan cepat bisa saya sampaikan ya Karena ini kalo kita ngomongin panjang bisa 7 episode gitu Gak baku kok Tapi saya mau ke conclusion Oke Simpli bahwa Menyembah Tuhan adalah selaras dengan realitas hidup Oke Oke Artinya kalo sekarang Allah itu punya hukum Saya menyembah Allah adalah saya menjalankan hukumnya Hukumnya itu disebut sunatullah Oke Atau the law of universe gitu Oke Oke Berarti kalo saya sekarang mau menyembah Allah Saya menerima realitas hidup That's it That's it Sholat rajin Tapi banyak gak diterima hidupnya gitu Aku tuh gak terima kamu gini Aku gak terima kamu gitu Tapi terus kenapa orang bilang dia ketuhan ini Netizennya menyatakan bahwa dia berketuhanan Tapi dia menyatakan itu adalah sebuah limitasi Aku jadi bingung sama pertanyaannya Iya Sekarang Gue jadi bingung pertanyaannya Ini gimana sih pertanyaan Gini 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 Iya Gak apa-apa Pertanyaannya bingung Kita bikin jawaban yang lebih bingung lagi Gini 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 Mbak Ditya tau Tuhan itu apa sih? Apa ya? Sesuatu yang mendominasi diri kita Oh gitu Jadi kalo Mbak Ditya sekarang dipikirannya uang Uang jadi Tuhan Oh gitu Iya dong Kalo yang dipikirannya anak Anak jadi Tuhan Oke 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 Sebeda antara Tuhan sama Allah itu beda Oke 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 Makanya Ilah Ha illallah Oke Tidak ada ilah Selain Allah Tidak ada sesuatu yang mendominasi Kecuali Allah Artinya apa? Tidak ada yang mendominasi aku Kecuali aku menerima semua hukumnya gitu loh Kan yang bikin kita chaos karena apa? Kita menolak realitas Oke Ya Jadi yang melimitasi Aku Tidak menerima realitas Oh berarti dia masih pengen lagi nih ya Berarti dia Ya Berarti dia mengaku ketuhanan berarti Ya boleh aja kan Oh ya udah Gitu intinya Nah Sekarang kita kaitkan kan Iya Berarti ini semua perlu pemahaman gak? Iya Ya pasti harus dipake ini aja gitu Of course ya Makanya antara ini sama ini Selaras gitu Harus bareng Makanya kenapa knowledge itu penting Karena akan menuju kepada pemahaman Pemahaman akan menuju kepada penerimaan realitas Suka marah gak? Bisa Oke Kenapa bisa marah? Karena Pengen Ya pasti lah Itu kan keinginan ya Iya Tapi ada sesuatu yang saya gak ngerti Maka outputnya jadi marah Kalo ngerti udah gak marah Dan itu dengan perspektif bahwa Kamu tuh gak tau iya ngerti Ternyata kenapa dia gitu Karena gitu Makanya Kenapa penting untuk melakukan penurunan tingkat judgment Menilai Kita gak tau battle orang-orang loh Iya Di belakang mereka tuh ada perjuangan yang kita gak pernah tau gitu Bener Terus kita main jalan Lu ya gini-gini Oh ternyata Kalo ngerti gak akan jadi marah Gak marah Nah ngerti datang dari mana? Knowing Pengetahuan Gila itu Makanya